Intro Pemirsa tanpa kita sadari, banyak makanan berkolesterol tinggi yang menjadi makanan favorit kita. Akhirnya, kadar kolesterol jahat dalam tubuh kita meningkat drastis. Nah, berikut ini adalah 11 makanan yang mengandung kolesterol tinggi hasil rangkuman tim Ayo Hidup Sehat. Pada urutan ke-11 ada ice cream. Ice cream walaupun manis rasanya tapi justru pahit efeknya bagi tubuh karena ice cream mengandung kolesterol yang cukup tinggi. Kadar kolesterol dalam ice cream mencapai 47 mg per 100 gramnya. Nah, daripada mengkonsumsi ice cream sebagai hidangan penutup, kita lebih disarankan untuk mengkonsumsi buah segar sebagai penggantinya. Karena jelas lebih bergizi dan aman bagi tubuh. Di urutan ke-10 ada puding. Hidangan penutup ini umumnya dibuat dari bahan-bahan yang direbus, digukus atau dipanggang. Puding juga tidak selamanya manis karena bahan dasar puding juga bisa menggunakan lemak hewan dan juga daging. Hal itulah mungkin yang membuat puding mengandung 51 mg kolesterol per 100 gramnya. Selanjutnya ada keju. Beberapa penelitian di Amerika menyebutkan kalau keju tak berdampak negatif langsung terhadap peningkatan LDL atau lemak jahat dalam tubuh. Hanya saja kita dianjurkan untuk tidak berlebihan mengkonsumsi keju. Takaran standarnya hanya sekitar 1 hingga 2 ons keju per hari yang aman untuk kita konsumsi. Hal ini dikarenakan kandungan kolesterol dalam 100 gram keju yang mencapai 108 mg. Berikutnya ada ikan bawal. Ikan memang memiliki banyak kandungan gizi, namun tak dapat dipungkiri. Ikan yang satu ini ternyata juga kaya kandungan kolesterolnya. Dalam 100 gram daging ikan bawal terkandung 120 mg kolesterol. Jadi hindari mengkonsumsi ikan bawal secara berlebihan. Di urutan ketujuh ada udang. Udang termasuk ke dalam keluarga makanan laut yang tinggi kadar kolesterolnya. Ada 125 per miligram kolesterol dalam 100 gram daging udang. Jika Anda hobi makan udang, ada baiknya segera Anda kurangi. Karena efek konsumsi udang secara berlebihan jelas tidak seenak rasanya. Kemudian di urutan keenam ada kepiting. Lezatnya kepiting terkadang membuat kita lupa diri. Dibandingkan dengan udang, kepiting juga tidak jauh berbeda. Hewan bercangkang keras yang satu ini mengandung 127 mg kolesterol dalam setiap 100 gram dagingnya. Yang kelima ada sosis sapi. Makanan cepat saji yang sangat praktis ini memiliki rasa yang nikmat dan juga gurih. Hampir semua golongan usia menyukai hidangan berbahan dasar daging sapi ini. Sayangnya sosis daging sapi mengandung 150 mg kolesterol per 100 gramnya. Sehingga Anda harus mawas diri ketika mengkonsumsi makanan yang satu ini. Selanjutnya di urutan keempat ada lobster. Meskipun lobster memiliki kandungan gizi tertinggi di antara hewan bercangkang keras lainnya, namun konsumsinya justru harus dibatasi. Karena lobster juga memiliki kandungan kolesterol yang tinggi, yaitu sebesar 200 mg kolesterol per 100 gram dagingnya. Di urutan ketiga dimiliki oleh tiram. Tiram adalah sejenis hewan laut yang termasuk dalam kelompok kerang-kerangan. Cangkang berkapur dan bentuknya pipih, tiram sebetulnya memiliki kandungan gizi yang cukup tinggi. Tapi sama dengan lobster, kandungan kolesterolnya juga tinggi. Sekitar 206 mg kolesterol terkandung dalam setiap 100 gram dagingnya. Kokoh di peringkat kedua dalam daftar makanan dengan kandungan kolesterol yang tinggi adalah kuning telur. Bagian paling gurih dari telur ini selalu menjadi favorit banyak orang. Sayangnya, hampir semua kolesterol yang ada pada telur terpusat di kuningnya. Dalam 100 gram kuning telur, terkandung 1085 mg kolesterol. Duduk di peringkat pertama sebagai makanan dengan kandungan kolesterol tinggi adalah otak sapi. Otak sapi mengandung 3100 mg kolesterol dalam setiap 100 gram otak sapi. Sebuah angka yang menjengangkan untuk hidangan sederhana yang menjadi kegemaran banyak orang Indonesia. Nah memirsa, makanan tinggi kolesterol memang enak rasanya. Tapi percayalah, efeknya sungguh tidak mengenakan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!